Yang sering saya sampaikan bahwasannya sekarang ini dengan adanya pembatasan kegiatan aktivitas ekonomi akibat wabah, maka likuritas di tengah perekonomian itu menjadi sangat kering. Karena uangnya tidak mengalir, air seperti di sungai, airnya tidak mengalir, otomatis sungainya kering. Karena aktivitas ekonomi tidak berjalan, uang tidak mengalir, tidak terjadi perpindahan, maka likuritas menjadi sangat kering. Dan oleh karena itu, di banyak negara yang dilakukan oleh bank sentralnya adalah injeksi likuritas yang sangat luar biasa. Dengan baik itu melalui quantitative easing, dengan melakukan pemberian surat hutang kepada pemerintah, yang kemudian dari pemerintah mengucur dalam bentuk berbagai stimulus kekecahan fiskal. Di sisi lain, bank sentral pun bahkan melakukan injeksi likuritas langsung ke perekonomian. Contoh misalnya dilakukan oleh The Fed, itu adalah injeksi likuritas langsung ke pemda, bantuan likuritas ke pemda, ke UMKM, dan juga ke korporasi. Kita baru mungkin seminggu, dua minggu yang lalu membaca berita bagaimana The Fed melakukan pembelian surat hutangnya korporasi secara besar-besar. Itu semua dalam rangka untuk mengingesi likuritas di perekonomian yang kondisinya sekarang ini sangat kering. Tantangan terhadap kebijakan seperti itu, yang sering disebut akan terjadi inflasi, sebenarnya sudah terjawab tadi di beritanya yang disampaikan di S&W C. Baru saja tadi adalah sekarang ini justru tekanan inflasi itu sangat kering. Sebelum kita lebih jauh masuk ke inflasi Pak Peter, kalau seperti yang Anda katakan tadi terkait dengan quantitative easing dan juga stimulus yang diberikan pemerintah, ini kan sebenarnya juga sudah cukup banyak begitu Pak diberikan. Tapi ini ternyata efeknya hanya jangka pendek saja begitu selama memang belum ada terobosan juga untuk bisa mengatasi penyebaran dari virus COVID-19 sendiri. Lalu apabila pelonggaran ini terus dibuka, begitu kita lihat ada lonjakan kasus juga. Bahkan di Jawa Timur juga lonjakan kasusnya sudah lebih banyak begitu. Dan ini kira-kira dampaknya akan seperti apa Pak? Apakah ini akan lebih justru memperburuk keadaan? Ya harus diberikan memang ya, ini kita menghadapi dua isu. Pertama isu kesehatan. Isu kesehatan ini sebenarnya jawabannya itu sekarang ini, kalau di awal-awal jawabannya adalah dengan melakukan isolasi. Tapi sekarang isolasi itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan, karena semuanya sudah menyebar, klusternya sudah tidak jelas lagi. Jadi yang bisa dilakukan sekarang ini adalah bagaimana kita menangani dua hal, kesehatan dan ekonomi itu secara bersamaan. Untuk masalah kesehatan, kuncinya ada di kedisiplinan masyarakat. Tanpa kedisiplinan masyarakat, maka persoalan kesehatan ini sulit untuk kita atasi. Makanya perlu sekali pemerintah itu berupaya lebih keras untuk menegakkan kedisiplinan masyarakat di dalam melaksanakan protokol kesehatan. Yang kedua, masalah kita adalah masalah perekonomian. Masalah perekonomian kita ini yang seperti disebutkan tadi, adanya kekeringan lugulitas. Ini harus ada bantuan, baik itu dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan moneter, seperti disampaikan oleh Pak Beri, itu sudah melakukan positif pising yang nilainya cukup besar, 600 triliun. Kemudian pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran untuk stimulus fiskal yang begitu besar, 690 triliun. Jadi ini harus berbarengan, dua-duanya harus berbarengan. Tapi tidak bisa juga kita menyalahkan. Kalau seandainya kemudian kasus kesehatannya itu positif COVID-19-nya meningkat, itu bukan persoalan dikarenakan kita membuka kembali ekonomi. Itu harus kita bisa melihatnya bahwasannya itu lebih dikarenakan di dalam kita melaksanakan pelonggaran ekonomi, kedisiplinan masyarakatnya tidak kita tidak akan berhasil.